Intro Assalamualaikum Ustadz Jika ditalak oleh suami dengan ucapan saya talak dua kamu Tanpa saksi hanya istri dan suami Tidak ada keluarga atau kerabat yang tahu Dan sudah melewati masa iddah, masa head selama tiga kali Setelah jatuh talak apakah jika ingin kembali harus ijab kubul lagi atau tidak Oke Pertama Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian Talak itu Ada jatahnya Talak yang dapat dirujuk itu dua kali Nah setelah itu Ya Boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf Jadi dua kali talak Masih boleh rujuk Begitu masuk ke tiga kali Tidak boleh rujuk lagi Kenapa Islam memberikan aturan seperti itu Supaya Kita berhati-hati Dalam talak Sampai Ada talak satu Talak satu bisa rujuk Talak dua Bisa rujuk Apolah pemerotan Nah Talak tiga Tidak bisa rujuk lagi Kecuali terhalangi dengan pernikahan Yang lainnya Nah Setiap talak Maka ada yang disebut Masa iddah Setiap talak Ada yang disebut dengan Masa iddah Bagaimana Masa iddahnya Tergantung Walmutallakatu Yatarobbasna Bianfusihin Nasala Satakuru Dan wanita-wanita yang ditalak Serta masih mengalami menstruasi Maka Masa iddahnya Salah Satakuru Tiga kali Mens Ya Satu kali mens Dua kali mens Tiga kali mens Nah Masa iddah habis Dengan masa iddah habis Wanita itu Boleh nikah lagi Dengan orang lain Ya Atau nikah lagi Dengan mantan suaminya Karena masa iddahnya Sudah habis Nah Jadi masa iddah itu Tiga kali bersih Kalau Wanita tersebut Masih mens Tapi kalau wanita itu Sudah menopaus Beda hukumnya Beda masa iddahnya Wallati yaisna minal mahid Dan wanita-wanita yang tidak Had lagi Yang sudah menopaus Ya Faiddatuhun Salah satu ashhur Menurut firman Allah Maka Masa iddahnya itu Tiga bulan Jadi kalau kita lihat Di Al-Baqarah Ya Itu Al-Baqarah 228 Masa iddah bagi yang masih Had Tiga kali Had Masa iddah bagi yang sudah Menopaus Menurut Apolak ayat 4 Faiddatuhun Salah satu kuruk Salah satu ashhur Maka Masa iddahnya itu Tiga kali Tiga bulan Jelas ya Perbedaannya ya Nah Yang disebut dengan talak satu Harus melewati Masa iddah itu Anda ditalak sama suami Nah Satu kali Ya Walaupun suami bilang Saya talak tiga Maka yang jatuh satu Kan ada suami Kalau lagi marah Pokoknya enggeswe Ditalak tilu Nah orang Sunda bilang Talak tilu Talak tiga Talak dua Tetap Walaupun ngomong Talak sepuluh Talak tiga Jatuhnya satu Maka Walaupun suami bilang Talak dua Masa iddahnya Harus terlewati Kalau Anda masih mens Salah satu kuruk Tiga kali Mens Tapi kalau Anda sudah menopaus Atau tidak mens Maka fa'id datuhun Salah satu ashhur Tiga bulan Itu lewati dulu Nah berarti jatuh talak satu Misalnya Anda rujuk lagi Ya Nah tolong diingat Bila masa iddah habis Itu nikah lagi Akad lagi Kalau masa iddah habis Ya Tapi kalau masa iddah Belum habis Itu namanya rujuk Kalau rujuk mah Tidak ada akad nikah Rujuk mah Kesepakatan aja Misalnya Anda sudah ditalak Nah Anda masih menstruasi Di saat mens yang kedua Suami dan Anda sepakat Udah lah Kita balik lagi aja Kita rujuk saja Nah Itu mah tidak perlu akad nikah Tidak perlu Karena Anda Di masa iddah namanya Tapi kalau masa iddah itu Sudah terlewati Yang Al-Baqarah 228 tadi Yaitu tiga kali bersih Kalau Anda mens Atau atolak ayat 4 Tiga bulan masa iddahnya Habis itu Terlewati itu Anda kudu akad nikah Lagi Ada wali Ada saksi Ada ijab kobul Ada mahar Ingat Kalau masa iddah Sudah habis Nah Jadi kalau ada orang yang bilang Saya talak tiga Tetap jatuhnya satu Gitu Kenapa? Karena setiap talak itu Ada mekanismenya Yaitu mekanisme Masa iddah Masa menunggu Gitu Ya Nah dan Tentu saja Ketika pernikahan Anda ini tercatat Di negara Melalui buku nikah Maka Perceraian pun Harus tercatat Oleh negara Melalui Akte cerai Berarti Kudu diurus Ke pengadilan Gitu Digugat cerai Diurus Ada sidang Ada mediator Kalau ternyata Anda Mau kembali lagi Boleh Tidak apa-apa Ya Boleh Orang sudah mengajukan Bugat cerai Ya Kemudian di mediasi Akhirnya Rujuklah Akhirnya Tidak jadi cerai Boleh Boleh Gitu Dan saya Pernah Mengisi Syukuran nikah Syukuran nikah Syukuran pernikahan 50 tahun Bapak itu Cerita Bahwa Ya saya bersyukur Kepada Allah Di tahun ketiga Kami ini Hampir bercerai Pak Tapi Akhirnya kami Introspeksi Kami memperbaiki Ya Alhamdulillah Sekarang kami punya Cucu Dan kami Bisa Melewati rumah Tangga 50 tahun Jadi jangan Anda Kira Ada orang yang 50 tahun Melewati itu Tanpa Badai Ada Orang yang Bisa melewati Pernikahan Setengah abad 50 tahun Pernah ada Badai Pernah mau bercerai Begitu Nah jadi sebenarnya Orang Gagal bercerai Itu bagus Ya Akhirnya Mereka saling Introspeksi diri Saling memperbaiki Udahlah Kita rujuk Udahlah Nggak jadi cerai Nah itu lebih bagus Apalagi setelah itu Masing-masing Bisa memperbaiki diri Dan akhirnya Membangun rumah tangga Sampai setengah abad Kembali ke pertanyaan Anda Jadi sebenarnya Anda harus urus dulu Ke pengadilan Ya Baru Bicara sah dan tidak Berarti Kalau cuma Omong-omong gitu Nah Itu tidak dihitung Ya Tidak dihitung Cerai Walaupun suami Anda bilang Pokona talak dua Gitu loh Dan tolong diingat Bapak-bapak Ibu-ibu Sahabat-sahabat Ciri laki-laki Dengar Ciri laki-laki Yang mentalnya buruk Dia mudah Mengucapkan cerai Nah itu ciri laki-laki Yang mentalnya buruk Ya Cek-cok 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 Udahlah cerai aja Udahlah cerai 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 Udahlah cerai Pisa aja Balik aja kamu ke ibumu Ini ciri laki-laki Yang Mentalnya itu Apa ya Mental Busuk gitu loh Eh udah gitu teh Itu jadi doi Kan gitu Nah nanti Ada cek-cok dikit Nggus Cerai weh Cerai 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 Ya Balik lagi Nah denger bapak-bapak Nabi itu mengatakan Ucapan yang paling Dimurkahi Allah Itu kata cerai Jadi jangan pernah Keluar kata cerai Terserah Bahasanya Aku ceraikan kamu Aku talak kamu Balik saja kamu Ke orang tua Kata-kata itu Jangan keluar Dari lisan kita Kecuali Tidak ada solusi lain Kecuali itu Ah iya mah Bener deh Gak bisa Rumah tanga ini Dilanjutkan Baru ada kata cerai Ini mah cek-cok dikit Nggus weh cerai Cek-cok dikit Nggus weh cerai Nah bapak-bapak Kita ini jangan punya Mental cetek Dengar pak Cerai itu kan Kuasa kita Sebagai suami Istri itu gak punya Kuasa cerai Ya Istri itu kuasanya Menggugat cerai Mengajukan Gugatan cerai Itu Kuasa istri Kita laki-laki itu Punya kuasa Mencerai istri Nah makanya Kalau kita ingin Jadi laki-laki mulia Ingin jadi laki-laki Terhormat Ingin jadi laki-laki yang Allah muliakan Jangan Mudah Mengucapkan kata cerai Bila perlu Jangan ada Keluar Kata itu Ya Terserah Apakah Saya bilang Dengan kata yang Eksplisit Aku Ceraikan Kamu Ya Atau Ngeswe balik Ke orang tua Kan ada orang sun Ngeswe balik Mana itu Kak ibu bapak Nah gitu Itu juga kata cerai Sebenarnya Ya Udahlah Kita di rumah Masing-masing aja Kamu di rumah Orang tuamu Aku di rumah aku Itu juga kata cerai Sebenarnya Nah Laki-laki yang mulia Hatinya bagus Fikirannya dewasa Gak akan keluar Kata-kata itu Ciri laki-laki Yang mentalnya Tidak matang Nih Mentalnya itu Gak matang Ya Kata anak sekarang Mental abal-abal Mental ecek-ecek Yaitu Laki-laki yang Gampang mengucapkan Kata cerai Wah Rumah tangga 5 tahun Entah berapa puluh kali Dengar Istrina bilang Ngeswe cerewe Ngeswe cerewe Nah itu Laki-laki abal-abal Sebenarnya Ya Yuk bapak-bapak Bapak-bapak Kita jangan sampai Menjadi Apa ya Orang seperti itu Ya Jangan sampai jadi orang seperti itu Oke Itu Jawaban saya untuk pertanyaan Anda Ya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.